selamat datang kembali di catur talk indonesia dan pada video sebelumnya kita sudah membahas dari tim putra dan saat ini kita akan membahas bagaimana tim putri indonesia menghadapi tim nas dari islandia dan pada kesempatan ini juga saya akan membahas dua permainan yaitu dari iren karisma sukandar dan juga dari medina warda awliya dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di catur talk indonesia dan ini adalah permainan yang pertama teman-teman dimana putih lenka memulangkan dengan kuda ke f3 lagi-lagi pembukaan reti dimana pembukaan ini sangat mudah ke depan dari posisi menjadi pembukaan yang lain kuda ke f6 dipilih juga oleh iren dan c4 sehingga kita lihat di papan membentuk pembukaan inggris pion ke e6 b3 lalu d5 gajah ke b2 dilanjutkan gajah ke e7 pion ke e3 lalu rokade d4 saat ini pion ke b6 dimana juga selain mensupport pion melaju ke depan juga mungkin mempersiapkan fianceto gajah gajah ke d3 saat ini gajah ke b7 rokade lalu kuda b ke d7 dilanjutkan dengan kuda ke c3 kuda ke 4 menempatkan di sentral benteng ke c1 lalu f5 kita lihat teman-teman bagaimana juga iren mulai mengetik juga memperkuat sentral kuda ke e2 saat ini maka gajah ke d6 kuda ke e5 dilanjutkan dengan c5 teman-teman maka kuda memutuskan memukul kuda menteri menerima lalu pion d memukul pion c pion b menerima lalu gajah juga langsung memukul kuda dan pion f menerima membuka file benteng di dalam posisi ini bahwa kuda aktif juga ke peta g3 salah satu opsi namun di posisi ini dipilih pion c memukul pion d dan inilah yang menjadi awal bakal unggulnya iren sehingga pion menerima kembali gajah ke a3 saat ini menekan pion benteng ke c8 kuda ke c3 juga mengancam pion dan inilah yang coba dipancing oleh iren bahwa iren membaca bahwa lawannya menekan pion ini dua kali sehingga ia raja ke h8 perlu diketahui ini cukup penting teman-teman sehingga tidak ada tempo skak ke depan dan saat ini terpancinglah kuda memukul pion teman-teman oke sehingga percatu tidak setelah gajah memukul kuda disini juga putih menyerah tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman perlu diketahui andaikan saja di dalam posisi ini raja tidak berpindah semisal langkah sembarang kita ambil masalahnya ini dapat dimakan teman-teman karena apa menteri menerima ada tempo skak oke sehingga dengan langkah yang coba dibuat oleh iren yaitu dengan raja ke h8 dan putih terjebak kuda menerima pion sehingga gajah menerima disini menyerah karena apa menteri memukul gajah ada gajah memukul pion h2 skak membuka akses menteri mengancam menteri jelas iren sangat unggul tetapi sebelum kita melanjutkan ke game selanjutnya di dalam posisi ini percatu tidak apapun opsi yang coba dilakukan oleh putih hitam sudah tetap unggul semisal kita ambil kuda kembali ke e2 misalkan masalahnya gajah ke a6 cukup kuat kita lihat benteng ke e1 ada menteri ke f5 ancaman juga terhadap pion kuda ke f4 masalahnya d4 cukup kuat teman-teman apabila g3 mempersolid kuda maka g5 mengusir kuda dan kemana kuda melangkah kita lihat tidak cukup banyak ruang teman-teman kita ambil ke g2 masalahnya menteri memukul pion skak raja ke h1 d3 dan ini pun ke depan sangat signifikan bahwa iren sangat unggul dan untuk itulah teman-teman di dalam posisi ini raja ke h8 disini juga putih terjebak dengan menerima pion beracun sehingga gajah memukul kuda disini putih menyerah karena menyadari menerima gajah kembali mengakibatkan menterinya akan tumbang luar biasa teman-teman inilah game yang pertama dan kita memasuki permainan yang kedua di permainan yang kedua ini kita akan melihat permainan Medina Wardah Aulia menghadapi Johana E4 pion ke E5 pertahanan Sicilia kuda ke F3 D6 D4 pertukaran pion terjadi kuda ke F6 kuda ke C3 lalu pion ke A6 tentunya variasi ini sudah cukup sering variasi Nadov dan Medina Wardah Aulia memilih variasi gajah ke E2 pion ke E5 mengancam kuda kuda ke B3 lalu gajah ke E7 mempersiapkan juga rokade ke depan sehingga masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja dilanjutkan dengan A4 saat ini gajah ke E6 gajah ke F3 dimana ke depan secara tidak langsung mengancam benteng menteri ke C7 benteng ke E1 kita lihat teman-teman cukup terkenal juga dan juga cukup terlihat bahwa Medina bermain posisional benteng ke C8 pion ke H3 mengontrol petak penting G4 H6 gajah ke E3 lalu kuda ke D7 dilanjutkan kuda ke C1 saat ini kita lihat teman-teman bagaimana ia mencoba merombak mereposisi perwiranya benteng ke B8 mungkin ke depan men-support pion melaju kuda ke D3 kuda ke B6 dan kita lihat ada ke depan ancaman sehingga gajah mundur ke C1 gajah ke D8 benteng ke E2 gajah ke C4 dan setelah melihat gajah ke C4 gajah ke D2 saat ini kuda ke D7 maka B3 memaksa juga gajah memukul kuda pion menerima kuda ke C5 saat ini menekan pion sehingga gajah ke E1 membuka menerima support pion kuda ke E6 saat ini maka benteng ke B2 teman-teman lagi-lagi juga menghindari tempo ke depan mengancam benteng kuda tetap ke D4 gajah ke G4 juga mengancam benteng sehingga memaksa kuda memukul gajah menteri menerima kita lihat mungkin juga ke depan membawa gajah ancaman juga cukup berbahaya F5 langsung menantang disini tidak langsung diterima pion tetapi menteri ke G6 F4 saat ini menutup posisi menteri ke E8 skat raja ke H7 kuda ke D5 mengancam menteri menteri ke C6 menteri ke C7 dan sekarang jadi pertanyaan bagaimana hitam melanjutkan memang cukup sulit untuk melihat disini B6 dipilih mengaktifkan benteng ke depan sebelumnya teman-teman bahwa gajah ke B6 salah satu opsi juga membuka akses benteng apabila dicoba gajah ke C3 karena ini juga yang akan kita lihat benteng ke F8 menteri ke H5 F3 dan ini juga cukup banyak sokongan ke depan namun di dalam posisi ini teman-teman dipilih yaitu dengan B6 sehingga dibalas dengan gajah ke C3 benteng ke B7 menteri ke H5 G6 menteri ke D1 kuda ke E6 benteng ke C1 secara tidak langsung ke depan mengancam menteri benteng ke F7 benteng ke C2 menteri ke D7 lalu F3 juga menutup teman-teman bagaimana hitam melanjutkan permainan B5 maka A5 saat ini menutup dan sekarang kita lihat ada juga forkangan ke depan dan posisi cukup tertutup teman-teman dan saat inilah diputuskan oleh hitam menukarkan benteng terhadap gajah dengan juga mendapatkan pion teman-teman mengancam benteng benteng mundur ke C2 menteri ke A7 skak raja ke F1 kuda ke D4 menempatkan di sentral juga mengancam benteng benteng ke A2 mengancam gajah gajah ke D8 lalu B4 gajah ke A4 saat ini kita lihat teman-teman mungkin juga melepaskan kuda ancaman skakmat ke depan apabila juga benteng ke depan salah merangkah misalkan disini benteng ke C8 dimainkan juga mungkin membawa menteri gajah ke G3 menteri ke C1 kita lihat teman-teman langsung juga menukarkan ke depan sehingga kuda ke E6 mencegah juga membuka ruang bagi menteri tetapi masih ada benteng ke depan dan ini cukup penting menteri ke B2 mempersolid gajah ke H2 ancaman juga skak ke depan memaksa menteri ke F2 menteri ke B7 menolak pertukaran benteng ke C3 lalu kuda ke D4 benteng ke A1 kita lihat ke depan juga disini tidak bisa ditumpuk sehingga mencoba mundur selain menguasai baris ke 1 juga mungkin ke depan menumpuk benteng kuda ke F5 dimana menawarkan teman-teman tidak disepakati oleh Medina yaitu dengan menteri ke B6 menawarkan menteri kuda ke E3 skak raja ke F2 gajah ke G3 skak raja ke G1 kuda saat ini memukul kuda maka menteri memukul menteri pertukaran dan percatu tidak setelah simpel pion memukul kuda disini juga bahwa hitam menyerah karena apa? kita lihat posisinya teman-teman disini juga terancam apabila dilanjutkan benteng mencoba melindungi ini juga membawa benteng aktif dan bahkan apabila benteng ke B6 masalahnya benteng ke C7 terlebih dahulu skak memaksa raja mundur maka benteng ke C6 kita lihat apabila diterima pion akan cepat promosi ke depan dan juga apabila benteng mundur maka benteng memukul pion selanjutnya juga menggeroguti pion satu per satu dan jelas apabila dilanjutkan bahwa putih akan menang dengan mudah bagaimana teman-teman? permainan yang cukup menarik performa yang cukup menarik yang coba ditunjukkan oleh tim Indonesia menghadapi tim Nas Islandia dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam permainan catur selanjutnya jika kalian suka please like, komen, dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersama lagi di dalam mengupdate permainan catur selanjutnya salam catur talk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye selamat menikmati